Sampai ada yang tersegur di situ ya, kita berharap. Ya, bantuan hukum ini itu akan kita lihat ya. Berdasarkan dengan swasta, apalagi dengan ruas diri, itu juga karena ini ibu kota harus ada hati-hatian. Lalu jangan sampai pembiayaan itu nanti mengorbankan hal-hal yang mendasar. Melakukan konsolidasi lebih awal dibandingkan kebiasaan kita yang lama. Jadi kita sekarang sebelum dilantik, justru kita memberikan permukaan. Ada peratangan fakta integritas. Jadi bukan setelah dilantik baru kemudian membangun komitmen. Sebelum dilantik sudah ada komitmen. Termasuk tadi yang dijadikan catatan adalah antara lain menjaga integritas dalam kinerja baik profesional, menjalankan janji-janji yang disampaikan ke rakyat yang kita kampanjakan baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi lokotek kota. Lalu juga berkomitmen untuk bebas dari KKN, korupsi-korupsi dan teknologi sebegitu kita tuangkan dalam partai integritas secara eksplisif. juga harus memastikan aspirasi dari masyarakat itu sampai ke tujuannya kita kawal atau keluar-keluar masyarakat itu kantor PKS harus menjadi rumah rakyat. Fraksi PKS di DPRD Provinsi, Kauwat dan Kota harus menjadi tempat pengaduan masyarakat selamat menikmati